Al-Fatihah 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 dan bisa walamin al-muta akhirin al-mura poro ulama kan mutakhirin Hai mutapak timin di ulama-ulama salaf saat durunya 300 hijriyah mutakhirin ulama-ulama kholaf setelah 300 hijriyah wabwa Utawisai iku anda saat temene Engson iku sarahna menjabarkan shokoingsun ngerangake shokoingsun kalimatai syahadati ingkali mahluruni syahadat asyadu anla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah allatilawinam Hai Kang urano semugeh iku mawujud lilmukallafi kedua wangmukallaf Hai amma rifatihah songkonga warwi syahadat Hai maksudnya wangmukallaf kudung ngerti waila adbi mawaridi halam marang towoni piro piro sumberi Hai syahadat Hai tohon ku air tawar nih piro piro sumberi syahadat yastadu kang banget opo atuk sul muta ati sinar ngorongi wongkang podo dahaga ngorongi wongkang podo ngorong Hai indiha krono kelawan syahadat tukro uden dodok Hai atau diketuk Hai opo abu abu fathlillahi piro piro pintune anugraya Allah ta'ala halimulur Allah wadduhulu 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 lan mlegu jadi A'i irbiha al-qor'u wa'duhulu Kelawan sahada isom lebu Fi zumratil mutaqina ing dalam golongane wongkang podo takwa Ma'an nabiyyina sartane poro nabi Wasiddiqina lang wongkang podo banget temeni Wasyuhadai lang piro-piro wongkang podo mati syahid Wassalihina lang piro-piro wongkang podo salih Wabi iqqa mi ma'rifati halam kelawan keruntu take ngawarwi sahada Jadi modal sahadat, modal bersahadat Kita berhak mendapatkan anugerah-anugerah Allah Kita berhak masuk di golongan orang-orang yang bertakwa Dan dengan memanage pengetahuan kita tentang sahadat tadi Ya selalu bisa selamat sopual abdukawullo Min'afatil khuludi songkopiro-piro poncoboyone Langgen Fikudu billahi yang dalam bendunai Allah Na'udhu billahi Wa yataraq kalang biso munggah Sopual abdukawullahi kelawan anugerah Allah ta'ala Halimulur Allah Ila'ala illiyina Marang Luweh dure Suwargo illiyin Suwargo illiyin ini ku Suwargo papan atas Surga yang berada di bawah ars Ini ku surga illiyin Iku mudale mung ikutok Mudale mung sahadat Ayo ngajin ini kita menanan Mudale mung sahadat Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bersaksi bahwa Muhammad ibn Amdillah Pancen utusannya gusti Allah Mudale mung ikutok Tapi ini dengan segala macam konsekuensi ini Artinya Nekwes menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ini ku dikongkono popo Karo gusti Allah ini Manuk Ini ku konsekuensinya Fadakarnanulinutur Sopoingsun Maknaha Yang artinya sahadat Awalan Yang dalam kawitan Thumma bayanna Nulinjilasa Ke Sopoingsun Wajahadukhulijami'i'aqo'idil'imani Yang didalani mplebune sekabiani Piro-piro angkidai iman Fihah ing dalem sahadat Bihaithu tabut tahiju Kelawan sekirane bunga Ayem Ini cara bahasa Belum fine Indagalika'in dalem nalikane Mengkono-mengkono Bayanna Bidikriha kelawan nutur Sahadah Opokulu bulmut takina Piro-piro adine Wongkang podo takwa Opokulu bulmut takina Piro-piro adine Wongkang podo takwa Jadi Bihaithu tabut tahiju indah dalika ayah indah ya sabayyana ini kumawan bidikriha apakulubul mutatin wendasi tulang kabebir kabebir ini digelar ala ambawatini mengatasi piro-piro atini mutatin wa dhuwa hirihim lan piro-piro dhuwire mutatin opoma perkoro in towakang kalempet opoma mim mahasiniha songko piro-piro kebagusannya syahada faasmahunuli pododadi sopamutatin iku yata bakhtaruna podo bergaya sopamutatin iku yata bakhtaruna podo berbangga sopamutatin fi hulali ma'arifiha ing dalem piro-piro perhiasane piro-piro pengetahuane syahada bayinari abil jangnati ing dalem antarane piro-piro pertamanan suargo mutarodidina halewongkang podo mubang-mubeng jadi jalan-jalan ini udah mungin pantai itu ini suargo mubang-mubeng bergaya karena keyakinan kita benar mubang-mubeng urep ini ini gak kenal Gusti Allah ini hancen terkosok apapun uang ini nganti sing pelarat donggolek pesugian mengulon daerah pekalongan wanten Dewi lanjar mengitan tekan gersik wanten Dewi persik mengidul no gunung no podo pesugian pesugian sebab gak kenal Gusti Allah bingung dan ini urep larak gak kuat kepengen sugen dengan segala macam cara dilakoni yang ngorong ngomong dilakoni bingung ini gak kenal Gusti Allah tapi kenal Gusti Allah bisa menikmati hidup dalam segala kondisi sugeh ya kepena melarat ya kepena makanya kiai-kiai melarat kendel-kendel pidatone tetap kendel padahal mereka dia melarat saya tidak pernah takut miskin karena memang saya belum pernah kaya mereka bisa menikmati hidup sebab keyakinan tengah hati ini pancan mantep temenan dan keyakinan itu benar ini padunaga mongkong ngalapo sopo sirot ayuhal muta atis he wongkang rindu ayuhal muta atis he wongkang rindu tapi gimana nih ini muta atis rindu aku rindu kamu ana muta atis anta goblok temen tapi muta atis ini arti aslin ini wongkeng haus atau sak haus pinjam kata diartikan menjadi rindu wajud di gua apa bahasa di gua apa mongkong kang mas mongkong iku angkabut kang ku al-ladi mas iku dah bun mongkong kang mas angkabut al-ladi dah kopi panas yuk wajah enam aduh enggak selot suwe ada bahasa arab eskrip ngono ais aljannah ngono bahasa ngono bareng ayuh matati suwe eleng eleng wongkang rindu lid du limarang leb bu zumroti awliya ilahi ta'ala yang dalam golongan piro piro walini allah ta'ala ngalahpoh fadunaka dunakan isin fi'il amr maknanya khul ngalahpoh akidatan yang akidah layak bilukan orang bisa ngalah anha songkoh akidah bagdal itila'i yang dalam sa'us mirsani alaiha yang atase akidah wal ihtiyajilan butuh ilama marang perkoro fiha kan tetap dalam akidah ilaman kejoh bosopo wong huwakan utaiman ikuminal mahrumina setengah songkoh wongkang podo terhalan kabe wongkang podo kinalingan kabe makanya bisa kita baca dalam sejarah bagaimana aliasir keluargane yasir bagaimana bilal bin robah bagaimana mus'ab bin umer orang-orang larat du'afa ul muslimin seng asabikunal awal mereka diseksa karu wongkafir sedemikian rupa bilal niru ditelanjangi karu bose dipenteng digelitak no di padang pasir yang panas diberkiwatu gede yang panas diseksa sedemikian rupa padahal wongkang Arab menceritakan padang pasir di saat panas niku daging mentah dibuak ningkono leksedilok maten saking panas apa reaksi bilal bin robah sak bereng dimerdekakan oleh Abu Bakr niku ahab 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 bagaimana yasir yang melihat bapaknya dipatemi wongkafir diobong ibune ning ngarpan dipatemi wongkafir diobong yasir melihatnya dengan mata kepala sendiri mencabut imanmu dan kembali kepada kekafiran maka kamu juga akan saya bunuh niku yasir hatinya tetap mantep tenggin la ilaha illallah walaupun dengan terpaksa mulutnya mengatakan kalimah kekusuran untuk menyelamatkan diri dan ini diperbolehkan akhirnya tobat sedemikian rupa bisa kita baca dalam sejarahnya hati ini tidak takut dia disiksa sedemikian rupa apa menemung sekedar melarat setahun rong tahun untuk mempertahankan keimanannya disaat ngerti layak layak dilu'an haba dal ittilai alaiha wal ihtiyaji lama fiha illaman huwa minal mahrumin lasing balik kafir niku ya mahrumin niku ma'wan idhla nadhira kronora matan bingan iku ma'ujud lah ketwini alqidah fi main delam perkoro alim tukang ngerti sok engsun wa'iyyautai anqidah bifadlillahi kelawan anugrah ikusti Allah ta'ala halim muhlur Allah ikutaz hu unju unju apa akidah bimak hasini hai kelawan piro-piro kebagusannya akidah ala kibar dalawina ingatasi piro-piro penggedini piro-piro kitab ala kibar dalawina ingatasi piro-piro gedeni piro-piro kitab fatik mongko percoyo sokosiro maka percayalah kumandlo sokosiro ayyuhel hafidhu he eleng eleng wongkang jogolaha marang akidah infahim talamun faham sokosiro haing akidah bigoyatil um niyati kelawan pol polani sejogati waskur syukuro sokosiro allaha ingkusti allaha halimuhlur allah inman nakrono wasparing anugrah sokosiro allaha makhluk ya Allah ya Allah musibah musibah banyak banyak diantara mereka yang melepaskan iman niki waw untuk mendapatkan musibah mempertaruhkan keselamatan dirinya mendonyolan akhirat niki lawai diwi kok bisa terpilih menjadi orang-orang yang beriman niki harus kita syukuri saat itu sebab ngendikanya kusti Allah niku wama aktharun nasi walau harosta bimuminin wama aktharun nasi bimuminin walau harosta wes manget okoy opon kuseng iman nikoda ora agah lawai diwi kok bisa terpilih menjadi orang yang beriman niki nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan caranya mensyukuri ayo ngepas 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 hidup kalau sunai kanjin nabi insyaallah dengan cara semacam itu kita bisa dengan dengan membawa sahadat dan membawa hafalan quran kita hitung ya jajal menghentikan kanjin nabi ngu wantan hadis yang metini dari seribu yang satu masuk surga yang sang yang puluh yang berbun merokok terus dihitung termasuk ya juj makjuj termasuk jin termasuk setan merokok itu hitungan yang siji melebus warga yang sang atau sang puluh sang lebu merokok lu awai diwi kok kepilah jadi orang yang percaya la la ilaha ilallah muhammad rasulullah ini nikmat gede sangat sing awai diwi kudu mensyukurinya waakhlis lam murnek no sok sir li kedua yang sun min du'a ik sang kod dung iro id akhroja krono wus ngeto ake sok Allah ha ing akhidah min yaw fi song po ati ing sun lah aku yuk saya bales aku dung gak no aku maksudnya mu'alif kitab aku dung gak no bales ahli selimin du'a ini aku tak ulang tapi jangan lupa du'akan saya ini nopo piwulangan piwulangan saking poro romo guru tadi beliau mu'alif umil barohin meminta kepada kita untuk mendoakan beliau sebab in akhroja krono wus mul met ngeto ake sok Allah ing akhidah min jau fi song ko ati insun wah harokalan ngubah ke sok Allah biar ke lawan akhidah maksudnya akhidah ini risalah ini risalah ini cilik barangnya gede kasih hati yang memuat ini jadi yang tangan insun wali san nilang lisan insun sok sok ngubah ke maulaya bendoro insun ya ini Allah jadi ini akhroja waw mbak temus di paringi fail fail akhroja kali harokan kuteng riki ini akhroja kronowus ngeto ake ha ing akhidah min jau fi song kawati insun wa harokalan ngebake biya kelawan akhidah ya di yang tangan insun walisan nilang lisan insun sok maulaya bendoro insun yakni Allah al-munfaridu kang nijen bi'ijadil kainati kelawan maujudake piro-piro semesta piro-piro perkoro kang wujud ini penting kita laksanakan kang njogo persambungan njogo robito atau hubungan antara murid kalih guru mulanya guru-guru kita ini rumien yang badi ngawas ini mesti kirim dungo kirim fatihah dumateng mu'alif ini untuk menjaga robito imam ahmad bin hambal selalu mendoakan imam shafi'i dalam sholatnya selama 40 tahun tidak pernah lepas mendoakan gurunya ini yang jadi guru egois guru yang mudah ini tidak ada murid bedanya kiai kalau guru matematika ini kalau kiai itu ya taklim ya tarbiah ya memberikan pelajaran ya mentarbiah jiwa murid artinya apa wani dadi kiai ini tidak wani itu tidak ada umat rina wangini ojo nopo asmani eguis pokoknya saling mendoakan wahalan eleng-eleng anak utahwi engsun iku amut du pareng sopo engsun kain sirot thanian eng delem ambel kaping pindu bi amillahi kelawan pitulungannya Allah Ta'ala halimulur Allah bisyarahin kelawan syarah lahe kedue mukhtasor utawa akidah di wawna apa sih kata-katanya liwat akidah sohirotil jirmik kafirotil ilmi lah akidah bisyarahin kelawan syarah lahemaran akidah mukhtasor kank ringkas yak mul kank sampurno laka kedue sirom hansong ko akidah okwal makasudu perkoro kank den sejo wayak sifulan buka opo syarah laka kedue sirot insya'alamun ngeresake soko Allah Ta'ala gusti Allah Ta'ala al-hito'a tutup min ma songko perkoro im bah makang samar opoma alaikai ngatase sirom min ha songko akidah min al-makna songko arti al-masdudi kank den kencengake al-masdudi kank den kencengake fatah faru nuli merkulih sopo syiro al-masdudi ini kank den benerake utah den kencengake fatah faru nuli merkulih sopo syiro insya'allahu namun ngeresake sopo Allah bikimia isa'adati kelawan tambange kabejan tambange kabejan istilahnya dalam bahasa harap ini ku kimia kimia ini ku noko ngekel watu dadi emas ini ngekel pen dadi emas ini bicara bahasa rapi istilahnya ilmu al-kimia bikimia isa'adati kelawan tambange kabejan waiksirin najatilan bondo peliane keselamatan bondo pelian maksudnya ngek tambange sami nah iksir siril wujud iksir tambange watadzillul landadi soko siroh iku tajtani mundoh soko siroh biha kelawan akidah in wafak lamun paring pitulungan ka iksir soko Allah 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 ta'ala halim luhur Allah mundoh sama rotil imani yang piro piro buahe iman pirang-pirang tiada yang merikok santri-santri yang seneng mengetek no wiridan tapi orang orang dadi-dadi wali ini sebab ngajinya salah tapi ngajitau kita bener ngajitau kita bener meng terus ditambai akhlis dinek yak fikal koliluminal amal ini wiridan ini dapati wakil ini siswa diwali ilahiyan zilatum kemarang yantam mudun bika kelawan siro apa semudun arod lumah mati anjar tekane pati moga-moga waedwi sakit mati dalam keadaan iman wah gaut wiki iki 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 mongso wes ayo mulai ikwawan suruhi mongsoni tumandang fihada syarki yang dalam iki kisarah almubarokikan dan berkai bifat lillahi kelawan anugeraya Allah ta'ala halimulur Allah al-karini kang moho mulyo al-wahabi kang akeh peparini nas al-nyuun sopo yang sun hu yang Allah subhanah humo suci Allah ayo ayina yang yantoh mitunungi sopo Allah ini yang yang sun alaihi yang atase syarah wa yu wafiq lany yantoh paring titunung sopo Allah podon kuartini ini yang yang dalam syarah kebenaran 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 dengan kebetulan sama enggak nek benar sama betul hahaha benar sama betul sama nek kebenaran dengan kebetulan geta lucu biyai seyidina kelawan Hai pangkati bendoro kita Hai wa maulana alam junjungan kita Muhammadin iyo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mughapareng tambai rahmat takdim sapa Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa salamalang mughapareng tambai keselamatan sapa Allah wa ala alaihi ngatasi keluargane kanjeng Nabi wa manlanwong intama tangdadi sebongso sopoman ilaih marang kanjeng Nabi wa hazalam merkoleh sopoman min sadatina songko piro piro bendoro kita alas habiyo piro piro sokhabat alas habiyo piro piro sokhabat tapi orang penriwayat yang mengatakan bahwa sokhabat badar itu jumlahnya 313 sesuai dengan jumlahnya para Rasulullah para utusan-utusan negusti Allah ada yang mengatakan bahwa ketika kanjeng Nabi sedo jumlah sokhabat itu banyaknya ada 124.000 jumlah yang sama dengan dengan jumlah para nabi-nabini gusti Allah konten yang kangen dikatakan ngotor Wallahualam Alhamdulillah mendingan dikatakan ngatasi baru suwet menggunakan 555.000 jumlahnya HOW dari yang terjadi 625.000 jumlahnya 625.000 jumlahnya 625.000 jumlahnya 725.000 jumlahnya 825.000 jumlahnya rame nih masyarakat om batinku ngaji gak tau tak liburinku sama ben cepet dundang ngalim aku ngewis ngalim boyongu bantu seberluaskan agama di daerah kalian masing-masing ngajimu ceng-cengku ngalimu so kapan lah nyamu quranmu so kapan akhirnya mwondok nengalansortok 10 tahun dungwani pindah lio kadang-kadang mwondok lagi telung tahun harus dilamar wong alhamdulillah lah nyata ini udah ada bismillah udah ada bismillah wujud-wujud alhamdulillah padahal mengendikannya kanjeng nabi ini aku aku amrin di balin layu daufi bismillahirrahmanirrahim fawak aku aku ada aku ada perkoros yang dua ini bal di balin ini dua ini bal bal ini kiai kiai sepon yang mana ini tingkah yang apa bal ini itu artinya hati kok tidak dimulai dengan bismillah kurang barokah aku tak nah ini kok mwondok di paringi bismillah mwondok itu kali mbah dasuki guru ini dibilani oh ini kita waduhi mu'alif menganggap ini tidak punya bal jadi orang usaha mwocah bismillah orang pokok ini yang jendengan mwocah nah wu yang paling barokah sang alam dunia ilmu nahu jerminya enggak itu yang itu apal kabin ngejaltilai orang bismillah mwondok waduhi alhamdulillah mwondok mwondok langsung langsung berikut kalamun anak wakal kalamun wakal 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 bismillah mwondok langsung lah sikap kita bagaimana padahal mengendikannya kanjeng nabi ini ngeteng ceto lani kok dak moco bismillah kita harus kepek khusnudon kepada guru kita apakah membaca bismillah itu harus ditulis apakah membaca alhamdulillah itu harus ditulis kan diucapkan bisa bismillah irrahman irrahim irrahim langsung tulis al-kalamu ini pelajaran kepada kita untuk selalu khusnudon kepada guru terus mengkritik mbah Sintan sekarang jermia mbah son haji mbah son haji ini mbah son haji berat terus harus khusnudon ini mbah son haji sekarang bismillah bismillah di ucapkan menganggulisan alhamdulillah menganggulisan mulai mulis langsung al-kalam jangan pernah kehilangan khusnudon kepada guru kita dan ini ini jahani jahani enteng bismillah ditulis tapi alhamdulillah ditulis ini ini mbah dasuk ini mati-matian alhamdulillah alhamdulillah katanya sekabiannya Puji patang perkoro Puji patang perkoro Niko eh kodim lil hadith kodim lil kodim kodim lil hadith hadis lil kodim hadis lil hadith jadi Gusti Allah Muji makhlukai Gusti Allah Muji awa'i diwi la ilaha illa naf'amudun Gusti Allah Muji makhlukai wa innakala ala khuluqin azim menungsa Muji Gusti Allah lagi kata lakal hamdu ya Allah hatta tarodoh menungsa Muji menungsa diraku itu ganteng nah ini kan Muji Muji tapi yang jendengnya Muji ini kuyo nopo sing layak lagi sing layak lana orang pesak kembarannya mancung yang jendeng diantem boto temenan kuih eh kocomu ireng mbak kulitmu putih ya hehehe diantem boto menungsa yangil kulit ireng mbak ireng kulitmu ireng ini jendeng temenan diarani ireng kuih ngamuk diarani putih ngamuk boto temen hehehe eh ireng mupasai ireng mupasai mbak ngamuk orang hehehe hehehe tambai rohmat ta'zim wassalamulan tambai keselamatan hehehe iku ala rasulillahi yang ngatasi utusannya Allah lubah perluni noko si mocosolawat kanjeng nabi ini kan ganjarannya pun kata nek kulondungu ini kan kudu ini kan kan kuawai kulopi ambak lho kok malah dikongkong dungak no kanjeng nabi ini maksudnya pripun padahal kanjeng nabi wesodak butoh ganjaran ganjarannya wes kata kita membaca sholawat ngeko mengikuti perintai gusti Allah dengan Quran inna Allah inna Allah wa malaikatahu salun ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu salu alaihi wa salimu tasulun anud perintai gusti Allah awai diwina dikongkong gusti Allah kau jomba antah ulama ulama mengatakan dan naik gusti Allah ngongkong kue sholat gusti Allah gak tau sholat gusti Allah ngongkong kue haji Allah gak tau haji tapi naik gusti Allah ngongkong kue moca sholawat Allah membaca sholawat inna Allah inna Allah malaikatahu saluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu salu alaihi wa salimu tasulun dan yang seperti kita ketahui dikongkong kue sholawat dikongkong kue sholawat dikongkong kue sholawat dan aku nunat-unat kukong kue joky glas yang kebak gelas wes kebak banyu deswegen itu itu akan memberkongkong up meleberan itu meleberi kue bahwa banyu itu mau langsung masuk itu gak ada barokai tapi itu masuk dalam gelas kanjig nabi beleberan kanjig nabi ini barokah mau selawat 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 apa-apa lah yang penting selawat ini aku perintah Gusti Allah, ganjarannya gede yang tidak kapan inginan ini, tidak siang ini aku tak terang mau selawat diakoni santri kanjim nabi mau selawat singkatah biar kita bisa mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat ala rasulullah yang ngata seutusannya Allah alhamdul utaw imanani alhamdul hamad tikwopo huwayo hamad tikwatsanau pengalambun oleh ngalem bilkalami kelawan omongan alal mahmud diengatase kang den puji hamad ni ku ngalem dengan omongan ngalem marang wong sing dilem bijami ni sifatihi kelawan bagu sepiro-piro sifatih mahmud sawaun iku podogo kanat utaiyentoh ono apa sifatihi iku mimbabil ishani songko pintu negawi bagus amin babil kamali utawa songko pintu nega sampurnan al muhtas si kang tertentu bil mahmudi kelawan kang den lem kailmihi kailmihi kaya ngilmune mahmud wa sajaatihi lang kenduli mahmud masalah kelawan umpamane jadi kadang-kadang ngalem niku timbul reaktif akan kebaikan seseorang kepada saya wonton konco awih duit karu aku terus tak omong-omong ning jobo wongkai lomo buktini apa ndok bengi aku diwayi duit kadang-kadang seperti itu kadang-kadang saya juga ngeleng wong tanpa ada jasa apa-apa kaya denih misalkan kulo ngeleng sinten bupati semarang umpamane kenal weora apa menek diwayi duit tapi bupati semarang itu terkenal lomo terkenal adil terkenal jujur ini tak lem dan ini hamat juga dengan tanpa ada kebaikan yang diberikannya kepada saya jadi kalau kita tahu bahwa di sekitar kita banyak orang kaya omay api-api mobile api-api duite api-api sawai api-api bujuni api-api mdilelah kuweiku kerediwi omah mueli duit mueli buju mueli maka anda kan tetap tidak akan bisa mengatakan bahwa Allah itu medit mohon omah ini bupati kudus itu dundum duit sabun rakyatnya duit pribadi rakyatnya diwayi duit sejuta dan kabel uang pribadi seorang diwayi aku apakah saya boleh mengatakan bupati kudus medit kan ini betul sakit orang nyatanya bupati kudus lo ini hamad wainama kulnalan angin pastini ngucap soko insun asana ubil kalami indawuh asana ubil kalami iwambun haledadiganti angkoli imsung kepengendikannya ulama ulama-ulama banyak yang mendefinisikan hamad dengan kata-kata asana ubil lisani saya katakan al asana ubil kalami lias malah supaya yang toh mengku okwal haddu definisi alhamdulillah hamad al-kodim dan kodim sebab hamad ini nonton apa-apa waw mulai jelas waw wal hadith alham hadith wal hadith alham hadith hadith ini lawan kata kodim hadith ini barang yang ada kawit ini kodim ini tidak ada permulaannya kok masuk akal tidak ada permulaannya sudah masuk akal ada barang ada permulaannya sudah masuk akal ingat menjenengan ini lahir tahun 2000 lahirnya sampai tahun 2000 artinya menjenengan ada itu mulai tahun 2000 menjenengan mati besok anda kembali tidak ada itu tahun 2200 umurmu pirogerti 400 tahun untung muntek artinya menjenengan ada mulai tahun di dunia ini menjenengan ada di dunia ini mulai tahun 2000 dan tidak ada kembali tidak ada tahun 2200 pertanyaan saya menjenengan menjenengan kemudian tidak ada mulai kapan dan sampai kapan maka jawaban anda akan mengatakan saya tidak ada mulai tahun 2200 sampai tidak terbatas oke pertanyaan saya berikutnya anda tidak ada mulai kapan dan berakhir tahun 2000 anda tidak ada yang mulai kapan kita berikutnya kita berikutnya kita berikutnya saya pembukaan pemanasan mikir saya akan kita bahas yang lebih detail insyaallah dan syukur dan syukur dan syukur saya akan menjel dengan lisan yang menjel dan menjel menjel dan menjel dan menjel dan menjel dan saya larkan dan saya berikutnya anggota tubuh ini yang mengatakan Allah yang sangat nikmat bisa babi ma kelawan sebat perkoro asda kang nekaake opoma ilah syakiri marang alamun ini biar bisa babi ma asda kang nekaake sopomun iming ma bisa babi ma kelawan sebat perkoro asda kang nekaake sopomun iming ma ilah syakiri marang ngomongkang syukur minam ni ami songka pira-pira nikmat ini ku sing biarani syukur beda beda amat beda syukur nek sing biarani syukur niku ngalem dengan lisan atau dengan lainnya dengan tulisan dengan hati dengan tangan dengan anggota tubuh kepada yang memberikan nikmat dengan sebab perkara yang telah diberikan kepadanya dari beberapa nikmat maksudnya gak teman? sing biarani syukur niku ring kesirembuk ulama-ulama kata yang kang mendefinisikan serufuni amillah ilama kuli kolah mentah serufkan nikmatya gusti Allah kepada semestinya jadi diwai tangan tak gawi sedekah tak gawi tetulung diwai meripat tak gawi moco kur'an tak gawi sinau orang tahu tak gawi nginti wongadus niki syukur mensyukuri meripat diparingi sikil tak gawi mangkat pengajian orang tahu tak gawi mangkat dangdutan niki jenengi syukur beda amat beda syukur fabayna humongko iku tetep ing dalem antarane syukur wabayna alhamdilan antarane hamad umumun utai umum wa khususun lan khusus min wajahin songko si ji arah yakni ngersake sokomba musamnif enal hamdang bangsa temennya hamad iku a'amun uwe umum minasyukri dinimbang songko syukur bihasabil bihasabil muta'alliqi kelawan milang milang perkorokan gumantung hamad iku yata'allaku berhubungan opo hamad dilkamali kelawan kasampurnan sawa'un iku podo'u gokana utawi yenta'ono opo kamal iku isanan gawi bagus awwairahu muta'liani ihsan wa syukrutai syukur iku layata'allaku warah berhubungan opo syukur illa beli isani kejoko kelawan gawi bagus ini kok satu sisi satu sisi hamad lebih umum dibanding syukur tapi satu sisi wa syukrutai syukur iku a'amun uwe umum minal hamdi dinimbang songko hamad bihasabil ma'alli kelawan ngitung-ngitung pangguna nih ataupun disini sepupu li anna ukrono sa'atene syukur iku yakumu ono opo syukur iku bilisani kelawan lisan wabilqal filan kelawan ati wabisa'il jawarihi lang kelawan sekarini piro-piro anggota tubuh nah hamad kan hanya ngaguh lisan hanya ucapan alhamdulillah hanya ucapan-ucapan pengalem bono ini ku nek hamad nek syukur ni ku yong nganggu lisan yong nganggu hati yong nganggu anggota tubuh kama kola syairu kaya olai ngendikosop wa syairu wa syairu afadat maedai ku mengshirokapi wa ku anna ma'u ni'mat minni songko angsun maedai salah satan yang telu siji yadihiyo tangan angsun lor wa lisanilan lisan angsun telu wa damiru lan ati almu hajjabah kang ketutup uto kang kinalingan walhamduh utai khamad iku layaku nora ono po hamad illa bin lisan ni kejogok lawan lisan nek hamad ni ku nganggu lisan toh jadi mulakno wahu istilai umum wa khususun min wajihin di satu sisi lebih umum hamad di satu di sisi yang lain lebih umum syukur wa salatu utawi salawat minallah isangka allah ala rasuli yi ngatasi utusani Allah salallahu alaihi wasalam iku ziyadatu takrimatin nambai kamulian wain amun lan kenikmatan janin iku pun anu tapi ngga niku janin iku pun duwur buanget pangkate kancing nabi tapi semakin kita bacakan salawat semakin tambah tinggi lagi hingga tidak terbatas sebab memang anugerai gusti Allah niku ngga tidak terbatas wasalamuhu utai maknane salamuhu salami Allah alaihi ngatasi kancing nabi iku ziyadatu takminin nambai keamanan lahumaran kancing nabi watayyibita hyatin lan baguse rarubo rarubo ini kuh ngga salam sami ngga rarubo wa idhomin lan ngagungake wa idhomin lan ngagungake ilam annal hukmal akliya insyaallah mulai selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi inggih puni kofan tawhid niki mungkot di mahtok nanti beberapa kali pertemuan ya Allah wa Allah wa Allah wa Allah wa Allah nantai mungkot di mahan na ngukkan yan Ok Terima kasih.